Halo Bubers, teman lagi dengan saya dengan Bistomi Art Semoga di video kali ini inspirasi dan ilmu pengetahuan Serta menambahkan wawasan Anda Dalam bidang cerah memutubu di lahan yang sangat sempit Agar vanen melimpa dan manis seperti gula Simak terus video ini Pertama kita setek terlebih dahulu yaitu batang tubuhnya Sebelum kita menanam Cara setek betang tubuh baik dan benar Agar vanen melimpa seperti ini Saat kita memotong itu kita berikan lancip di ujungnya Agar akarnya itu cepat sekali tumbuh Kalau Anda setek betang tubuh yang seperti ini Suatu saat nanti Anda akan menjadi vanen melimpa Kalau Anda setek betang tubuh yang seperti ini Hal seperti ini jarang sekali diketahui semua orang Cara setek betang tubuh baik dan benar Sudah saya katakan dengan video yang sebelumnya Semua orang pasti bisa menanam tubuh Belum tentu tubuhnya akan menjadi vanen melimpa Suatu saat nanti Apa yang inginkan selama ini Apa yang inginkan selama ini Apa yang inginkan selama ini Tubuhnya akan menjadi vanen melimpa dan manis seperti gula Kalau Anda setek betang tubuh yang seperti ini Beginilah cara setek betang tubuh baik dan benar Yang selanjutnya Ini lubang ini sudah saya siapkan untuk menanam tubuh Minimal kedalaman itu 50 cm saja ini sudah cukup buat untuk menanam tubuh Agar akarnya menjadi kuat tidak mudah rebah Kalau minimal kedalaman itu ini 50 cm Di atas 50 cm ini cukup sekali ini Yaitu untuk menanam tubuhnya Maksimal itu 50 cm jangan di bawah 50 cm Diakibatkan batang tubuhnya mudah sekali rebah atau amruk Maksimal itu 50 cm ini sudah cukup buat untuk menanam tubuh Agar akarnya menjadi kuat Nah beginilah cara Yaitu menggali lubangnya Kedalamannya Lalu bagaimana cara menanam tubuh Agar menjadi fanen melinfah dan akarnya menjadi kuat Begini cara menanamnya Ini kan ada tunasnya ini Yang sudah nongol Atau yang sudah timbul Ini ada tunasnya Dan ada tunasnya Sebelum kita menanam kita hitung terlebih dahulu Yaitu tunasnya ini ada berapa Satu Dua Tiga Dan Empat Seluruh tunas ini memiliki empat tunas Bagaimana cara menanam tubuh Agar tubuhnya menjadi kuat Akarnya menjadi kuat Dan tubuh subur fanen melinfah Begini cara menanamnya Ini kan ada tunasnya Dan ada tunas Kita dibaringkan seperti ini Nah seperti ini Kalau ada menanam tubuh yang seperti ini Tunasnya akan bertumbuh subur Beginilah cara menanam tubuh Baik dan benar Tunasnya ini Ini kita baringkan Di atas permukaan tanah Jangan di bawah permukaan tanah Tunas yang tadi Akan menjadi Mati Kalau ada menanam tubuh yang seperti ini Disinilah kebanyakan terjadi kesalahan Semua orang Kalau ada menanam tubuh yang seperti ini Betang tubuh anda tidak akan menjadi subur dan fanen melinfah Ini salah ini Cara menanam tubuh Kalau ada menanam tubuh yang seperti ini Tunasnya akan menjadi mati Mengapa? Karena tunasnya itu di bawah permukaan tanah Dia tidak akan menjadi hidup Seharusnya kita dibaringkan seperti ini Kalau begini tunasnya akan menjadi hidup Karena tunasnya itu di atas permukaan tanah Dia akan menjadi subur ini Tunasnya ini Beginilah cara menanam tubuh Baik dan benar Kita dibaringkan seperti ini Agar tunasnya menjadi subur dan tumbuh semua Beginilah cara menanam tubuh Baik dan benar Agar tumbuh subur, segar dan manis Seperti gula Dan akarnya menjadi kuat Sudah saya katakan dengan barusan tadi Maksimalnya itu kedalamannya Lubang itu 50 cm saja Agar benar tubuh kita tidak mudah rebah dan angkru Lalu kita tirukan barusan tadi Yang ini Kita dibaringkan seperti ini Nah seperti ini Kita baringkan seperti ini Agar tunasnya itu menjadi tumbuh Kalau kita hanam tubuh yang seperti ini Tunasnya di atas permukaan tanah Dia akan bertubuh subur, segar dan manis Seperti gula Saya ingatkan kembali Saya ingatkan kembali kepada anda Tunasnya itu di atas permukaan tanah Jangan di bawah permukaan tanah Dia akan menjadi mati Seharusnya tunasnya itu di atas permukaan tanah semua Agar tunasnya itu bertumbuh semua Nah Beginilah cara menam tubuh Baik dan benar Ini tunasnya tidak ada di bawah permukaan Permukaan tanah Ini di atas permukaan tanah semua Beginilah cara menam tubuh Di lokasi atau di lahan yang sangat sempit Agar vanen melimpah dan manis seperti gula Batang tubuh kita tidak mudah ambruk Kalau kita menam tubuh yang seperti ini Lalu kita timbunkan kembali Yaitu tanahnya Terima kasih telah menonton di atas permukaan tanah Ini sudah cukup ini kita timbunkan Lalu kita taburkan yaitu Micin atau Ajinamoto Menemukan micin atau Ajinamoto ini untuk kesuburan tanaman kita Batang tubuh kita akan menjadi subur Dan cepat menjadi besar Begini caranya Kita taburkan di atasnya Agar tanaman kita menjadi subur Ini yang sudah saya tanamkan barusan tadi Kalau kita pakai micin atau Ajinamoto ini Tanaman kita menjadi subur dan vanen melimpah Cara yang itu kita taburkan di atas Ini yang sudah saya tanamkan barusan tadi Yaitu batang tubuhnya Nah, tetabun seperti ini Meskipun kita tanam tubuh di lahan yang sangat sempit Agar menjadi vanen melimpah Mempaat micin atau Ajinamoto ini untuk kesuburan tanaman Sudah saya katakan barusan tadi Hal yang seperti ini jarang sekali diketahui semua orang Mempaat micin atau Ajinamoto Ini bagi tumbuhan Nah, ini sudah saya taburkan Menimal satu minggu Tunasnya akan bertumbuh Subur dan cepat menjadi besar Beginilah cara menambah tubuh di lahan yang sempit Agar vanen melimpah Kita taburkan yaitu micin atau Ajinamoto ini di atas Yaitu tebu yang sudah kita tanam tadi Beginilah cara menambah tubuh di lahan yang sempit Dan vanen melimpah Cukup sampai disini untuk videonya Semoga bisa bermempaan Bagi yang kurang paham Apa saya jelaskan barusan tadi Tuliskan kemanaan bawah ini Bagi yang kurang paham Apa saya jelaskan barusan tadi Sampai jumpa di video kami Update yang selanjutnya